perjalanan kita buat season ini dan sebelah sudah selesai sampai disini gue mau sesuai buat kalian semua karena gue memberi tanggung jawab performa kalian di season ini sisanya gue mau berterima kasih atas semua usaha kalian walaupun hasilnya jauh dari harapan kita cuma memang yang kita layak jadi langkit bareng gue kasih kenang-kenangan buat kalian lah es hora de de best area del mundo ARAAAA 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 match kedua di MPL Indonesia season 11 hari yang kedua dan ini akan mempertemukan tentunya dua tim yang akan segera beradu setelah kita melihat kedatangan mereka gimana jalannya pertarungan setelah di lag pertama EVO Station berhasil memenangkan 2-1 di lag kedua akan seperti apa dan ARA FAMS disini tetap mendukung tentunya ARA FIRE walaupun posisi mereka di babak Leo sudah tidak bisa untuk diamankan mereka seperti biasa apa yang kalian bilang enjoy, have fun kita akan mainkan apa yang bisa kita mainkan hari ini senyum-senyum kasih tau yang gak puasa kita gak berexpectasi apa-apa sisanya ARAAAA 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 pastinya memang kondisi ARA yang sedang terpuruk dan EVOS yang coba untuk mengejar pucuk dan mari kita sambut ini dia sang tim yang kita mungkin merindukan posisi atau line up selama dari ARA FIRE ya sang naga api kembali datang kali ini ke arena kita dengan line up juara 3 di MPO Season kemarin yang pastinya mungkin diharapkan membawa angin segar kita melihat dimana Hai yang kembali di posisi jungle dan jangan lupakan just pick dari ARA FIRE yang bener-bener susah untuk ditebak tapi jujur aku ramai banget yang ngedukung betul karena ARA bisa saja menjadi batu sandungan untuk EVOS A LEGEND so MPL Arena aku minta di luar semangat di mana itu dia dapatkan target yang lebih tepat Kak enggak ternyata backupannya aja sedikit-sedikit jauh namun DIVO masuk namun agak sedikit terlapas-sedilang Hai sudah tumpang terlebih dahulu terakhir memang konek namun DREAMS akan menjadi pertukaran wah kok dipontes kasih tuh Sykot ada di coach yang bagus oke tapi ini Sykot yang akan jadi kunci karena Facehugger bakal ditumbangkan terlebih dahulu dan Hai berhasil untuk mendapatkan retribution-nya sakit banget damage dari saling IJUME namun Fluffy sudah mulai mundur tapi dibalikin keadaannya Kabuki masuk ini kali ini Goriva juga memberikan backup bouncing ball Konik ARA tidak pemain tapi IJUME dan DREAMS hilang di tangan seorang Kabuki berhasil untuk mendapatkan game yang pertama game yang cukup cepat 13 menit cukup untuk menumbangkan ARA dimana memang mereka bermain nothing tulus mereka bermain dengan lepas metode T-Speak kembali terjadi ARA mencoba sesuatu yang baru dan kembalinya Hai mungkin memang melepaskan sering yang dianggung itu semua belum cukup menurut kita memang agak sedikit terlambat karena di minggu yang ke-6 Aura Fire mereka terlalu banyak ketinggalan dari poinnya so kita akan melihat untuk game yang kedua apakah Aura Fire mereka mampu untuk mengembalikan keadaan let's go to the lane of down ya bahkan kalau dibalikin keadaannya kali ini DREAMS mencoba untuk bertahan di area depan Aura Fire lagi dan lagi menyalakan DREAMS namun Fluffy langsung melahapkan seorang DREAMS kali ini dari seorang DREAMS udah pegang 7 ribu tapi kali ini let's looknya mulai masuk karya base dari Aura Fire dan liat taas mengusir pemain-main dari Aura Fire dan base nya tentunya akan menjadi hub dari BOTLEGENDS kemenangan yang begitu didominasi dari Sang Macan Putih 2-0 diamankan oleh EVOS LEGENDS wow gua agak cicel sih sebenernya jujur gua gua mikir kalau Sande nya gua ada di posisi Aura Fire apa yang mau gua lakukan ya sisa Masyari saya 2 match enjoy terus gua usah terlalu dipikirin masyari terlalu di overthink it nya karena emang apa yang kita dapat hari ini ya we deserve it itu aja sekarang kita tentu berada berada menurutnya kabar bicara masing-masing ini mulai selamat datang kembali di Ampel Indonesia season 11 sebelum memulai match tentunya izinkan Bude mengucapkan selamat berbuka buat kalian yang menunaikan dan untuk match ketiga ini semua ya udah gak sabar untuk menyaksikan pertarungan antara alter ego dan juga Aura Fire dalam best of 3 series guys one last ride enjoy nikmatin momen nya gak usah sesuai senyum gak ada uang di benda kita gak saja langsung suara france Aura 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 JJ yuk enak 2 2 1 yes boy day gua main boy dan ini dia Aura Fire Aura Fire mereka akan berhadapan dengan Alter Ego yang dimana Alter Ego ini bener-bener lagi butuh banget tinggal satu kemenangan aja untuk mendapatkan tiketnya ke babak layoff di game yang pertama akankah Aura Fire bisa mengamankan poinnya menghalangi jalan dari Alter Ego tapi sebelum itu untuk malam minggu MPL Arena boleh minta suaranya ya ampun huruf enak 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 huh ja ya ya Melisa siap untuk langsung menggrab-grab siapapun. Dan Tyra, ripain, Tyra, Raja. Gondek dan pertempuran yang pun terjadi. It's time to gun. Jangan akan ke alter ego-nya bisa bertahan di area tersebut. Karena dari Melisa yang tidak tersatu sama sekali. Aura Fire. Game pertama untuk mereka. Aura Fire. Mereka bangkit dan apinya mulai menyala. Dengan dukungan para fans juga yang hadir di sini. Snowballing yang didapetin oleh Kabuki. Menjadi damage dealer terbesar. Dan Space yang selalu diciptakan dari Fluffy. Tapi kita akan langsung aja move on ke game yang kedua. Kalau melihat dari match-match sebelumnya. Alter Ego ini setelah kehilangan game yang pertama. Mereka reset dan comeback-nya cepat. Mereka langsung ngamuk banget. Betul. Game kedua akan menjadi milik Aura atau Alter Ego? Oke deh kalau begitu. Langsung saja kita saksikan ke Land of Dawn. Let's go. Oke. Setelah hampir saja bisa di comeback oleh Alter Ego. Tapi Odil menghindari. What? dan aftabannya. Tapi Rashi boncing ballnya sudah keluar. Mereka siap untuk melakukan sebuah time pack lagi. Ada semua pergerakan di mana. Efek tahun jatat Jeje keluarkan. Hanya saja masih bisa tertahan untuk beberapa player. Namun high nya terjebak sendirian. Ni no cobalian inget maju ke bagian depan. Tapi kabuki Rashi didapatkan painnya. Defender, Estel yang dikeluarkan mula. Mereka semua masih bertahun di dalam air tersebut. Bangkan untuk kali ini ada Sally Boye maju ke bagian depan, tapi merata tidak akan bisa bertama lagi. Karena Fluffy nya dihapak, dihajar, dikanyang. Dan Alter Ego is buat mendapatkan game yang kedua, satu, sama. Alter Ego, mereka masih punya kesempatan untuk mendapatkan tiket ke babak layup di hari ini. Dengan memaksa Aura Fire bertanding kembali di game yang ketiga. Dan sekarang waktunya kita akan menuju ke game yang ketiga, Panantuan. Akankah Aura bisa mebegal Alter Ego atau Alter Ego yang akan membuat kali ini api dari siang naga harus padam. Dan game ketiga akan menjadi milik Alter Ego atau Aura. Ini dia game yang ketiga. Ini udah terlihat jauh ya perbedaannya. Wewewe ditarik, 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 tapi ternyata untuk kali ini Pai nya masih berhasil selamat. Dan ada satu wrong way bangkan untuk kali ini Hainya langsung menghilang. Dan kartonnya pun hadir setelah kaya belum membuat dia berhasil selamat yang tersebut. Pai dikonvert menjadi satu point kill utama untuk Aura Fire. Dan untuk Sally Boye mulai berputar-putar. Rasinya masih free. Bahkan untuk Dino nya free. Sedikit lagi base nya. Dan Alter Ego is buat. Alter Ego berhasil untuk mendapatkan tiket menuju ke Bapak Play of FPL ID season yang ke-11. Halo semua. Gue Reza. Gue mewakili Aura. Terutama buat pendukung gue. Pendukung kami Aura Fem. Gue mau sesuatu atas performa terburuk kita hari ini. Untuk season ini. Sorry banget. Perjalanan kita untuk Dino Indonesia season-11. Udah berakhir sampai sini. Good luck untuk Alter Ego dan semua tim yang masuk layoff. Sisanya kami pandu tundur diri. Selamat malam. Sekali lagi. Thank you semua. Aura Fire. Kasih tepuk tangan di NBA Arena. Speechless. Gak bisa berkata-kata apa-apa lagi tapi. Inilah sebuah kompetisi. Ada yang kalah. Ada yang menang. Perjalanan kita buat season ini. Season-11 udah selesai sampai di sini. Gue menurut saya-selesai buat kalian semua. Sana. Gue memberi tanggung jawab. Untuk performa kaju. Di season ini lah. Ke depannya mungkin akan ada. Era baru. Yang akan bergabung kemarin kita. Siapapun dari kalian. Yang masih dipercaya. Yang masih dipercaya untuk. Bela bendera ini. Kompok sesendepan. Bimbing. Terangkul. Dan baju bareng-bareng. Berjuang bareng-bareng. Sama era baru nanti. Untuk bawa bendera ini. Setinggung. Misalnya. Gue mau berkirim lagi. Atas semua. Usaha varian. Walaupun hasilnya. Ya jauh dari. Harapan kita. Cuma emang. Ya ini yang kita layak. Jadi. Terima aja. Bangkit bareng-bareng. Saya sorry ya lah. Buat. Aura lah. Artinya. Mau gimana pun nanti depannya. Teman mah tetep teman. Pompeya tetep Pompeya. Kaliannya kita bisa jadi musuh atau gimana. Tapi di. Turnamen bukan di ini. Jadi jalanin aja. Kalau lo pasti pengen di sport. Jalanin aja. Fokusnya sama tujuan. Soalnya kan kita sama semua. Kalau disini gak ada yang. Punya PLMVL co. Pasti salah satu. Dari kita sedepan. Ada yang dapat kok. Dari diri kalian. Tekadnya jangan sampai. Apinya jangan padam aja. Bangga sama diri kalian lah. Sama diri gue juga. Bangga sama diri gue lah. At least kita masih berkontribusi. Di. MVL ini. Walaupun kita udah gak lulus deok. Semoga. Kedepannya. Kita gak tau. Apa yang terjadi kedepannya. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Untuk next season. Gimana. 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 Tuhan mengalami kita. Gimana prosesnya. Tuhan. Kelancaran. Belajar. Banyak dari season ini. Cepat atau lambat. Pasti cepat sih. Gimana. 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 Terima kasih.